Selamat pagi, siang, selamat sore, atau mungkin juga selamat malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan channel Kanal 3 di episode Melek Hukum kali ini. Nah teman-teman, hari ini saya kedatangan ibu notaris kita ya ibu. Halo, saya dengan Rita Komala Dewi, notaris di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih ibu Rita. Ini banyak teman-teman yang nanya nih, karena mereka juga ada kesulitan dalam hal mengurus sertifikat tanah ya ibu. Nah sebenarnya untuk ngurus sertifikat tanah sendiri nih, gimana sih untuk apakah bisa sendiri, apakah harus melalui notaris, itu gimana ibu? Bisa nggak sih sebenarnya kalau ngurus sendiri atau harus ngurus lewat notaris? Yang diurus apa dulu nih, ibu? Sertifikat tanah. Sertifikat tanah, oke. Sertifikat tanah ini pengurusannya kalau misalnya ya. Misalnya tanahnya tanah girik. Oh oke, ini pensertifikatan berarti. Iya, pensertifikatan. Terus mau dinaikin menjadi sertifikat hak milik gitu. Itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Di sini notaris, kalau minta bantuan notaris ataupun PPAT, itu sifatnya bantuan pengurusan. Bukan merupakan karena kami menjabat PPAT ataupun notaris sehingga harus ke notaris. Wajib ya, menjadi wajib jalurnya harus jalur ini aja gitu, enggak ya? Itu bisa sendiri mereka lakukan, karena ini tanah belum bersertifikat, data-datanya tentu adanya di kelurahan atau di kantor desa. Nah, itu banyak sih prosesnya ya, apa yang harus dilalui. Tetapi intinya bisa masyarakat lakukan. Terus dokumennya biasanya apa aja yang mesti disiapkan kalau untuk mengurus sertifikat tanah girik menjadi sertifikat hak milik? Biasanya dokumen apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Ya, kalau tanah adat itu lettersi. Itu ada di kelurahan ya, lettersinya. Formulir ya lettersi itu? Lettersi itu pembuktian tanah yang, tanah adat ya. Jadi, biasanya pemilik atau pemilik tanah itu punya. Tapi di kantor desa juga ada, atau di kelurahan juga ada. Terus juga ada riwayat tanah. Itu fotokopi riwayat tanah dari kelurahan juga? Iya, terus ada surat keterangan tidak sengketa. Banyak sih, ada beberapa yang harus dipenuhi ya. Selain itu pajak-pajak juga. Pajak-pajaknya, jual-belinya bagaimana? Nah, apakah sudah membayar pajak penjual, dan apakah sudah bayar juga pajak pembeli. Kalau belum, ya tentu harus dibayar pajak-pajaknya. Karena itu kan kewajiban kita sebagai wajib pajak ya. Iya, betul-betul. Jadi, teman-teman, tadi seperti yang Ibu Rita sudah sampaikan, ternyata bisa loh untuk urus sendiri. Memang mungkin prosesnya ada proses administrasi, datang ke kelurahan, dan membawa dokumen-dokumen yang tadi Ibu Rita sampaikan. Atau kalau mau lebih simple, bisa juga menghubungi notaris atau PPAT setempat gitu ya, Bu. Betul. Nah, kemudian mungkin ada juga nih, Bu, pertanyaan dari viewers. Kalau misalnya tanah, saya sih belum punya tanah, tapi tanahnya ini tanah warisan, katanya gitu. Gimana nih untuk ngurus sertifikat tanah warisan yang mau dijual, gimana prosesnya? Kalau tanah warisan itu, kan pemiliknya berarti sudah meninggal ya. Pewarisnya sudah meninggal, hak atas tanah tersebut jatuh kepada ahli waris. Ahli waris ini siapa aja sih? Ahli waris itu istri ataupun suami dan anak-anaknya. Itu untuk golongan satu ya. Golongan satu. Golongan satu gimana? Maksudnya bukan anak kandung gitu? Harus anak kandung. Harus anak kandung kan? Atau anak pewaris mungkin dengan istrinya yang sebelumnya. Itu termasuk ahli waris juga. Termasuk ya, oke. Nah, setelah meninggal tentu harus diurus surat keterangan warisnya. Siapa nih yang berhak membuat surat keterangan waris? Nah, kalau untuk kita golongan pribumi, kita yang pribumi, itu dilurus di kelurahan. Oh, ada golongan-golongannya juga ya? Iya, dalam hukum ada golongan. Belum, belum dihapuskan walaupun kita WNI semua nih sebenarnya. Iya, WNI semua. Tapi penggolongan itu belum dihapuskan. Penggolongan itu belum, itu ada di mana? Di surat edaran makamah agung atau di peraturan? Di HIR ya. Oh, di HIR ya. Oke, oke. Peraturan zaman Belanda ya. Jadi masih digunakan. Masih tetap digunakan. Jadi ada penggolongan untuk masyarakat pribumi. Terus satu lagi apa? Gorongan Tiongha. Oh, golongan Tionghoa. Satu lagi. Keturunan Tionghoa. Iya, keturunan Tionghoa. Itu diurusnya, pembuatan surat keterangan warisnya di notaris. Oh, di notaris. Iya, nah gorongan India. Oh iya, keturunan India gitu ya. Itu di balai peninggalan harta. Oh, BHP. Tadi yang pribumi di mana tadi? Pribumi di kelurahan. Di kelurahan. Terus kemudian yang Tionghoa, keturunan Tionghoa di notaris. Kemudian yang keturunan India di BHP ya. Balai harta peninggalan. Itu ada di provinsi ya kalau BHP. Iya, ada di provinsi. Semua provinsi ada ya. Oke, jadi mereka ini baru nih untuk bisa mengajukan permohonan balik nama dari situ. Iya, setelah membuat surat keterangan waris dan dokumen-dokumen pendukung lainnya ya, seperti surat kematian atau akte kematian, terus KTP, akte lahir, para waris. Nah, dokumen itu dibawa ke BPN. BPN itu singkatan apa Bu? Badan Pertahanan Nasional. Badan Pertahanan Nasional. Ada di tingkat pusat. Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertahanan Nasional. Jadi tadi itu semua dokumen yang tadi itu dibawa ke BPN ya Bu? BPN itu Badan Pertanahan Nasional. Itu ada di tingkat provinsi? Kabupaten ada. Jadi ini pengurusannya ke BPN setempat di mana tanah itu berada ya. Jadi Bu Ratna kalau tanahnya di Semarang atau di Padang, enggak boleh ngurus di BPN Jakarta. Enggak boleh ya, walaupun lebih dekat nih kantor BPN Jakarta sebelah rumah saya. Tadi jadi harus bawa surat keterangan waris, terus kemudian juga pemohon dari ahli waris ya, harus ada tingkatan dan golongan-golongannya gitu ya. Dan yang pastinya membawa sertifikat tanah asli gitu ya. Betul. Nah, ini pun juga bisa diurus sendiri ya Bu Rita ya ternyata ya. Bisa diurus sendiri. Nah, selain itu ada satu yang kelupakan nih. Apa nih? Bu Ratna, bayar pajak waris. Oh, iya bener. Harus dong gitu kan. Berapa sih pajak waris? Ini terjadi peralihan kan, jadi harus bayar pajak waris. Oh, tapi kan pajak waris itu bukan berarti bayar pajak kayak penjual pembeli ya. Iya. Namanya apa? BPHTB waris. Oh, BPHTB waris. Oke. Jadi tetap harus dibayarkan. Jumlahnya setiap? Setiap daerah. Berbeda sih ininya ya, pengurangnya ya. Oke, kalau untuk di Jakarta berapa? Kalau Jakarta dari NGOP dikurangin 350 juta, dikali 5 persen, dan dikali 50 persen lagi. Waduh, bener-bener ya. Oke. Demikian teman-teman Kanal 3, informasi yang bisa kita sampaikan. Bu Rita, jadi intinya adalah sertifikat tanah bisa diurus sendiri, atau kalau mau simple bisa hubungin Ibu Rita di Jakarta Selatan. Untuk pengurusannya pun tadi melalui kantor Badan Pertanahan Nasional ya. Ada di tingkat kabupaten. Kabupaten ataupun kota Madia. Nah, dari sini ada tahapan-tahapannya tadi yang Ibu Rita sampaikan, mendatangi kantor BPN, terus juga meminta untuk pengukuran gitu ya. Atau... Kalau waris nggak pengukuran. Oh, enggak ya? Kalau konsertifikatan baru pengukuran. Oh, oke. Jadi untuk waris tidak perlu pengukuran ya, karena proses balik nama tadi ada tiga golongan. Jadi buat teman-teman yang untuk WNI, bukan WNI ya, pribumi tadi ya, untuk urusan pertanahan, peraturan di Indonesia masih membaginya dalam tiga kelompok atau tiga golongan. Walaupun tiga-tiganya ini WNI. Oke. Jadi di sini untuk kelompok pribumi, tadi bisa diurus melalui kelurahan ya, untuk permohonan warisnya. Terus kemudian kalau keturunan Tionghoa melalui akte notaris ya. Kemudian kalau dia keturunan India melalui balai harta peninggalan. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Ratna Jarum dan... Saya Dita. Oke, terima kasih. Oke, kita tunggu komen atau mungkin juga ada pertanyaan, saran. Silakan like, komen, dan subscribe di channel Kanal 3. Oke, terima kasih. Bye. Bye.